Tuhannya Adam cuman satu, Tuhannya Musa cuman satu, Tuhannya Daud cuman satu, Tuhannya Yesus cuman satu, Tuhannya Kristen, tiga dong. Kalian itu umat poligami Tuhan. Adalah lebih baik poligamio istri daripada Tuhan yang dipoligami. Sadar gak kalian itu? Sadar gak? Kalau gak sadar, cuma nanti ke apotek beli bodrek, mudah-mudahan anda bisa sembuh. Demikian. Oke, kita gaspol lagi. Kita bungkam si Suma ini. Suma mengatakan tadi, Islam datang kepada Nabi Muhammad untuk membimbing manusia, blah-blah-blah, dan blah-blah-blah. Gak urus. Gak urus. Itu imanmu. Itu nabimu. Emangnya gue pikirin. Itu imanmu dan nabimu. Kita hanya bisa menghargai. Tapi kita tidak boleh juga dipaksakan untuk mempercayai, apalagi mengimani. Gak ada, tidak boleh. Karena apa? Di dalam kekristana, di dalam Alkitab tidak pernah dibahas satu kalipun. Satu kata pun, nubuatan yang bernama Ahmad. Tidak ada di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena nubuatan yang bernama Ahmad hanya di dalam Taurat dan Injil Isa. Bukan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi tidak ada tentang Nabi Muhammad dan Islam. Itu urusanmu, Sumah. Saya tidak pernah mau mengurusi tentang imanmu, tentang nabimu. Emang gue pikirin itu rana Anda. Tapi juga Anda tidak boleh memaksakan terhadap kekristanaan. Ada hukum, ada rana. Dan juga jangan menafsirkan Alkitab dengan seenak udalmu. Dari tadi Anda menafsirkan Alkitab dengan seenak udalmu, memotong-motong ayat. Yusuf yang bertemu kepada Pilatus, Anda gantikan kepada Maria. Sudah jelas-jelas di bawah, kan ayatnya Anda masih asumsi dengan asumsi Anda. Jangan bawa rana imamu tentang Muhammad ke arah kekristanaan. Untuk bisa kristen, no kristen hanya bisa menghormati. Oke itu rana imamu, kami hormati. Tapi kami tidak percayai. Begitu juga. Dengan Anda umat Islam, itu rana Anda kekristanaan. Kami hormati, tapi kami tidak mempercayai Yesus itu adalah Tuhan. Seharusnya begitu, bukan memaksakan. Sekali lagi juga, yang kedua. Tidak pernah ditampilkan atau ayat dari Al-Quran yang merupakan firman Allah yang tanpa campur tangan manusia. Ada. Ketika suami ingin menikah lagi, dia meminta izin kepada suami. Tidak ada ayat satu pun yang Anda bisa tampilkan dari tadi. Anda hanya bisa nyerocos terus, sehingga penonton daripada orang-orang Kristen. Pada minum bodrek, akibat kamu yang nyerocos tapi tanpa bisa menunjukkan ayat satu pun di dalam Al-Quran. Pada minum bodrek, orang-orang Kristen. Karena lihat cuma Anda bisa nyerocos tanpa bisa menunjukkan ayat satu pun. Legistimasi tentang surat-surat Paulus di dalam ayat Al-Kitab. Pada zaman rasul-rasul pada masih hidup semua surat-surat daripada rasul Paulus itu yang dipakai oleh para rasul lainnya. Termasuk di situ ada rasul Yohannes. Dan di dalam 2 Petrus 3 ayat 15, 2 Petrus 3 ayat 15, kerasulan rasul Paulus itu juga diakui oleh rasul Petrus. Bunyinya, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Paulus bertemu dengan para rasul pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus. Dan mereka menerima rasul Paulus. Apa ya, apa sangkut pautnya dengan apa hak Anda? Di dalam kekerisan, di dalam Alkitab. Rasul Paulus diterima oleh para rasul. Dan tidak dapat diganggu-gugat. Tidak dapat diganggu-gugat. Terus, ya, sebalik lagi. Yang tadi tadi saya minta, Bawakan ayat Al-Quran ketika suami ingin menikah lagi, harus minta izin dari istri secara konseksual. Bawakan, Anda tidak menjawab secara konseksual, tetapi tentang akhlak dari suami terhadap istrinya ketika dalam rumah tangga. Dan malah dari hadis. Saya minta dari firman Allah yang tanpa campur tangan manusia. Terus, Anda juga tidak pernah menjawab, mana dalir dalam Al-Quran, Nabi Isa itu menikah. Anda tidak menjawab sama sekali, mana dalirnya, mana dalirnya. Sudah lebih dari satu jam, Anda tidak bisa menunjukkan dalirnya. Juga tadi saya juga minta, bawakan dalirnya mahar, mahar. Ketika Nabi Muhammad Anda menikahi Siti Khadijah. Maharnya apa? Syaratnya bagaimana? Di dalam Al-Quran Anda. Itu firman Allah. Bawakan juga ayatnya ketika Nabi Muhammad Anda menikah. Syarat-syaratnya di dalam Al-Quran ketika menikahi Saudah. Bawakan ayatnya di dalam kitab Al-Quran Anda. Anda juga tidak bisa menjelaskan ayat di dalam Al-Quran Anda. Anda hanya bisa ngerocos tanpa dalir, tanpa data. Yohannes 19 ayat 28 dengan jelas tadi sudah dibacakan oleh Haos. Haos, Yusuf yang meminta kepada Pilatus. Bukan Maria, artinya Anda telah berdusta. KS 51 ayat 10, terkutuklah orang yang berdusta. Anda berbicara tanpa konteks ayat-ayat Alkitab. Saya menampilkan data dari ayat Alkitab. Yohannes 19 ayat 28. Bahwa Yusuf lah yang meminta kepada Pontius Pilatus. Bukan Maria. Terus, bagaimana bisa memenuhi bumi kalau bukan poligami? Zaman dahulu, anak-anak para raja dan semua orang itu saja sudah banyak. Kita tidak usah bilang 10 atau 11 ya. Satu orang, tiga anak saja sudah memenuhi bumi. Sudah memenuhi bumi. Kalau dari zaman dahulu, tanpa harus berpoligami. Kalau di dalam kekristianan. Poligami di dalam keislaman. Urusanmu. Emang gue pikirin. Lu mau poligami, mau urusanmu. Mau punya istri. Tiga, empat, lima, mau sebelas. EGP. Emang gue pikirin. Emang gue pikirin. Tetapi jangan poligami yang ada di dalam iman Anda. Anda paksakan ke dalam kekristianan. Untuk menyetujui. Jangan. Apalagi untuk melakukannya seperti dalam ranah iman Anda. Itu iman Anda. Silahkan poligami. Tapi jangan memaksa kristianan untuk membenarkan poligami di dalam keislaman menurut ranah kristian. Tidak bisa. Kristen hanya bisa menghormati. Itu ranahmu. Silahkan Anda mempoligami. Terus yang tadi berkata. Lihatlah. Itu adalah ajaran Kristen. Yang tentang jina. Termasuk dari amsal. Blah, 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 blah. Anda telah memframing. Anda telah melanggar undang-undang. Anda telah menafsirkan kitab orang lain dengan sembarangan. Bagaimana kalau al-Quranmu saya tafsirkan dengan seenak udel saya? Bagaimana kalau perasaanmu kalau al-Quranmu saya tafsirkan dengan seenak udel saya? Di amsal dengan jelas mengatakan. Amsal 7 ayat 1 dengan jelas mengatakan. Hai anak-anakku berpegangah pada perkataanku. Simpanlah perintahku dalam hatimu. Ya. Ditulis ya. Nah, ayat di bawahnya dengan jelas dikatakan. Tunggu bentar. Dengan ini. Tunggu, 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 tunggu. Dengan jelas mengatakan. Hai anak-anak, dengarkan. Perhatikanlah perkataanku luku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu. Dan janganlah menyesalkan dirimu di jalan-jalannya. Jadi perempuan itu yang suka bercina. Dituliskan di ayat bawahnya. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu. Dan janganlah menyesatkan dirimu ke jalan-jalan perempuan itu. Karena banyak orang yang akan gugur, ditewaskan. Itu dengan jelas sangat dikatakan. Jadi bukan diizinkan. Hai suami, eh kira-kira, marilah suamiku sedang bertugas. Itu kan anda telah memframing, anda telah berdusta. Padahal ayat dibawahnya dengan jelas. Jangan pergi ke jalan perempuan itu. Itu jelas sudah larangan. Sudah jelas-jelas larangan. Dan di Wayu 22 ayat 15 sampai 16. Dituliskan tetapi. Jadi anjing-anjing, tukang-tukang si dan orang-orang sundal. Orang-orang pembunuh, penyemah-penyemah, berhala. Dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian. Jadi tukang-tukang sundal. Orang-orang yang suka jina. Itu tinggal di luar. Tidak boleh berjina di dalam kekristianan. Tidak seperti yang anda fitnahkan terhadap kekristianan. Jangan suka fitnah, Suma. Bagaimana kalau perasaan anda ketika saya mengatakan dalam Islam diajarkan untuk berjina. Bagaimana perasaanmu, Suma? Anda juga pasti tidak akan suka. Hargai. Hargai orang. Anda ustad, Anda tokoh. Tapi Anda tidak bisa menghargai perasaan orang. Anda mengkutakatik mengartikan ayat Alkitab dengan saya enak udalmu. Bagaimana perasaanmu sebagai seorang tokoh ketika ada orang Kristen mengatakan hal yang sama berbalik. Boleh berjina di dalam Islam. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaan umat Islam? Pasti yang ada dilaporkan. Dilaporkan. Jadi penonton semua, Suma. Perhatikan para penonton Kristen di sini dari tadi sudah pada minum bodrek. Karena congormu, ocehanmu. Karena tidak ada satu ayat pun yang diminta kamu bisa bawakan. Hanya ngoceh tanpa dalir. Mana ayat izin dari istri ketika saya mencapai. Soalnya tadi ini berulang kali ini. Tentang Jonathan Anda, Anda duduk diam. Giran Anda nanti akan diberi bicara. Anda seorang pengacara, intelektual. Anda duduk diam. Terima kasih Bapak Yonatan. Ada waktunya nanti Bapak Yonatan sampai puas untuk menyatakan isi hatinya. Terima kasih. Tidak ada, Anda tidak ada bawakan ayatnya satu pun ketika suami ingin menikah lagi. Harus minta izin dari, suami harus minta izin kepada istri ketika ingin poligami di dalam ayat Al-Quran. Anda tidak pernah bawakan. Begitu juga tentang mahar. Ketika Anda menikahi si Tika Dija ketika menikahi Saudah. Anda juga tidak bisa membawakan ayatnya dalam Al-Quran Nabi Isa Al-Masimu menikah. Jangan kebanyakannya rocos tanpa dalir. Ayat Al-Quran. Yang menonton itu sudah pada minum bodrek. Untuk Alif, kalau Anda masih mendengar Alif. LGBT di dalam kekristanaan di Roma 1 ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Dan menyala-nyala dalam dirahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam dirinya balasan yang setimpang untuk kesesatan mereka. Jadi jelas ya. Di Roma 1 ayat 27. Laki-laki dengan laki-laki. Itu sesat. Di dalam kekristanaan LGBT itu sesat. Kalau ada yang melakukannya. Apakah agamanya yang harus disalahkan? Coba para penonton. Anda ketik LGBT Muslim di Arab. Anda ketik LGBT Muslim menikah. Apakah di dalam keislaman. Karena Islam tidak ada LGBT dari pihak Islam itu menikah. Apakah ketika ada dari pihak Islam LGBT itu. Lalu disalahkan agamanya. Jangan ketika ada cemaat yang melanggar. Lalu agamanya yang disalahkan. Alif juga sudah main framing. Di dalam kekristanaan. Itu sesat. Laki-laki dengan laki-laki. Begitu juga ketika perjanjian lama. Di kejadian 19 ayat 1 sampai 7. Ketika malaikat datang kepada Lot. Lalu orang-orang pada mengetuk. Malaikat itu berwujud seperti laki-laki. Kejadian 19 ayat 5. Dituliskan mereka berseru kepada Lot. Dimanakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini. Bawalah mereka keluar kepada kami. Supaya kami pakai mereka. LGBT terjadi di Sodom dan Gomorrah. Kota itu dihancurkan oleh Tuhan. Jadi tidak benar. LGBT itu diperbolehkan di dalam kekristanaan. Jadi. Tolong. Setiap ucapan. Hargai perasaan orang. Jangan suka menafsirkan Alkitab dengan seenak udelnya. Dan tentang Maria yang tadi. Sudah terbantakan dengan ayat Yusuf. Dari Yusuf itu yang meminta kepada Pontius Pilatus. Untuk menurunkan Yesus. Oke silahkan. Mosad mungkin. Silahkan. Ya saya tambahkan sedikit. Bentar Nandar. Ini pilihanku. Kau tenang. Kau tenang. Ya saya menjawab aja yang tadi Pak Suma asumsikan. Atau framing tentang ayat Alkitab. Jadi Pak Suma jelas mengatakan. Mana itu kata Bapak. Bahwa dia akan merubah Taurat. Jangan kata Yesus. Jangan kata Paulus. Oke saya akan kasih ayatnya. Yeremia 31. Ayat 31. Sampai ayat yang ke-34. Bentar saya buka Alkitab dulu ya. Karena Alkitab memang saya. Ayat-ayatnya saya hafal. Yeremia 31. Ayat 31. Sampai ayatnya yang ke-34. Bunyinya begini. Ini kata Bapak. Yahweh yang berbicara. Sesungguhnya akan datang waktunya. Ingat ya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka. Untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh tauratku dalam batin mereka. Dan akan menuliskannya dalam hati mereka. Jelas ya. Itu sangat jelas ayatnya. Tidak usah ditafsir-tafsir segala-segala. Udah sangat jelas. Nah dan Yesus pun mengatakan hal yang sama. Perjanjian baru. Apakah perjanjian baru itu? Yesus katakan dengan jelas hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan alammu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akal budimu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang sama seperti itu yaitu. Kasihilah sesamamu manusia. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan itu juga yang dikatakan Paulus. Di dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 3. Bentar saya buka ayat alkitab. 2 Korintus 3 ayat ketiga. Bentar. Bunyinya begini. Ini kata Paulus ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta. Tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu. Melainkan pada loh-loh daging. Yaitu di dalam hati manusia. Dan disitu sangat jelas. Kasihilah sesamamu manusia. Jika engkau berpoligami. Jika engkau bersin atau berselingkuh. Apakah itu engkau mengasihi istrimu? Kan tidak. Kasihilah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus mengatakan lagi dengan tegas mengulanginya. Jika engkau mau apa yang orang lakukan kepadamu itu baik. Perlakukanlah dulu baik kepada mereka. Jadi kalau engkau tidak ingin istrimu berselingkuh. Engkau tidak mau istrimu bersina. Engkau yang dulu harus melakukan hal itu. Di dalam Efesus 5. Kita kembali ke Mahar. Kalau misalnya Bang Suma mengatakan syarat-syarat. Tadi kalau saya tangkap Mahar. Mahar si perangkat emas-emas itu. Itu memang ada dalam Alkitab. Dalam kejadian 22 ayat 17. Dalam kejadian 30 ayat 20. Dalam kejadian 34 ayat 12. Itu sudah sangat jelas. Yaakub. Dia mau mengawini istrinya. Dia kehidupan dengan bertuanya si Laban 7 tahun. Baru bisa memberikan Mahar. Daud. Nah kalau soal Mahar-Mahar itu ada. Dalam Alkitab. Tetapi itu bukan ketetapan syarat yang diberikan oleh Tuhan. Itu ketetapan yang dibuat oleh manusia. Kalau misalkan syarat-syarat Mahar. Syarat-syarat pernikahan yang Tuhan mau. Dan yang berkenan di mata Tuhan. Itu ada di Efesus 5 ayat 25. Apakah syarat-syarat pernikahan itu? Seorang istri dia harus menurut di mentaati suaminya sama seperti dia mentaati Kristus. Dan seorang suami harus mengasihi istrinya seperti dia mengasihi Kristus. Itu adalah Mahar yang berkenan di mata Tuhan. Jadi sudah sangat jelas bahwa di dalam kekistenan perceraian dilarang. Poligami dilarang. Kita melaki tadi sudah sangat jelas. Tuhan membenci perceraian. Jadi tidak usah lagi Pak Suma Anda mau mencoba muta-muta di situ. Biar terlihat gagah di depan dayang-dayang Anda. Ayat-ayat yang kami kasih sudah jelas. Anda hanya melakukan framing. Anda mengatakan bahwa itu Maria menikahi Yesus. Yesus mengatakan dengan jelas bahwa Simon orang-orang di situ. Kenapa engkau tidak mencium aku? Selain kan dia ini datanya mencium kakiku. Apakah Yesus meminta untuk menikahi Simon waktu itu juga? Lalu Maria yang hanya mencium kakiku, Anda bilang menikah. Bagaimana dengan Judas yang mencium pipi Yesus lebih mesra? Anda tidak bilang sekalian Yesus LGBT dengan Judas. Jadi tolong nalarnya dipakai. Dan tadi saya sudah baca dari ayat pertama sudah sangat jelas. Si orang farisi ini, Simon ini, dia yang mengundang Yesus. Lalu ketika Maria ini masuk, lalu dia mencium kakiku Yesus. Orang farisi ini, dia tidak memperdulikan apa yang Maria lakukan cium kaki. Cuma dia pusing, dia membiarkan. Tapi Yesus membiarkan seorang pezina ini, pendosa ini. Dia yang orang farisi yang melakukan itu saja, dia tidak ada bilang Yesus menikah loh. Masa Anda yang orang Indonesia mempelajari dari Arab, bukan dari Yahudi. Tapi Anda mengatakan Yesus menikah kan tidak masuk akal. Kalau memang Yesus menikah, buktikan saja anaknya siapa. Siapa yang ngaku anaknya Yesus? Nanti nandar lari anaknya Justus. Justus diimu salah satu murid Yesus dari 70 murid. Nanti saya kesayat. Kalau Justus adalah murid Yesus, Yesus menikah umur berapa? Kok Yesus sudah umur 30-an? Waktu Yesus mati? Itu lebih tidak masuk akal lagi nandar. Aku sudah tahu nanti nandar mau bawa ke situ. Tapi biarkanlah dia mendongeng sedikit di atas. Oke, itu saja saya. Silahkan. Oke, terima kasih Bapak Moza dan Bapak Amin. Gurunda, Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam Bapak Yonatan. Saya boleh izin kepada Gurunda ya. Ya, boleh. Boleh, Dinda. Saya boleh izin. Saya boleh menganggapi tidak? Boleh, boleh, boleh. Silahkan. Ya, oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik. Bumunda, terima kasih. Kak Ica, boleh enggak layar saya diperbesar? Soalnya saya menampilkan semua data yang dipertanyakan ya. Baik, boleh. Boleh, Bapak. Boleh, Bang. Luar biasa. Terima kasih. Halilullah, terpujilah Allah ya. Oke, saya akan menunjukkan data. Saya mau balikan kamera terlebih dahulu. Kameranya gimana ini? Balik kamera. Nah ya, sebentar. Saya tunjukkan data ini. Teman-teman, baiklah ya. Tadi ada pertanyaan dari Pak Amin. Kalau di mana ayatnya bahwa Yesus kawin. Ada ayatnya Pak Amin. Tenang ya Pak Amin ya. Kita lihat di dalam Quran Surat A'rod. Quran Surat A'rod ayat 38. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau Muhammad. Dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Di dalam Islam ada lima Rasululul Azmi. Ada Noah, Abraham, Moshe, Yehaw, Shua, dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa atau Nabi Yesus termasuk dari salah seorang Rasul. Yang digambarkan berpoligami, saudara-saudara. Bukan hanya menikah. Nah, lalu ada nggak ayat pendukung yang lain? Bukan hanya Quran Surat A'rod ayat ke-38. Teman-teman bisa lihat juga. Di dalam Quran Surat Al-Imran ya. Quran Surat Al-Imran ayat 36. Saya bacakan. Ketika melahirkannya, dia berkata. Wahai Tuhan ku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia, istri Imran, melahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya namanya Maryam. Atau Maryam alaihi hashalom. Serta memohon perlindunganmu untuknya. Jadi, neneknya Yesus itu memohon perlindungan untuk siapa teman-teman? Untuk Bunda Maria. Untuk siapa lagi? Serta memohon perlindunganmu untuknya. Dan untuk anak-anak cucunya. Dari setan yang terkutuk. Implementasi dari doa neneknya Yesus ini. Yesus ini adalah salah seorang nabi yang ketika melahirkan tidak menjerit. Karena implementasi dari doa neneknya. Nah, ternyata dari nubuatan neneknya ini. Karena perkataan orang-orang soleh terdahulu itu diijabah oleh Allah. Ternyata Maryam alaihi hashalom itu memiliki cucu. Nah, kita lihat di dalam kekristenan. Ada enggak cucu dari ini? Ada ternyata teman-teman ya. Di sini disebutkan Yesus Kristus ya. Ini dari pamili tree. Atau pohon keluarga. Yesus itu ternyata berpoligami. Dia menikahi Maria Magdalena dan Kana. Nah, cucu dari neneknya Yesus. Ternyata ada tiga orang, saudara. Yang pertama ini Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalena. Anak yang pertamanya adalah Joseph, son of Christus. Lalu yang kedua anaknya itu adalah Justus. Lalu yang ketiga itu adalah Tamar. Jadi ada tiga anak dari Yesus. Yang pertama adalah Joseph, yang kedua adalah Justus. Lalu yang ketiga adalah Tamar. Dalil dari mana, teman-teman? Ini dalil bukan dari orang Islam. Ini aja bule ya. Ini bule. Namanya Cecilia Hugu. Dari mana Cecilia Hugu ini mengutip? Di sini ada dalilnya sebenarnya ya. Di sini nih. Nah ini. Sauts, Matthew, bla bla bla. Ini silakan di screenshot. Maksud, ini bukan asumsi dari saya pribadi. Oke. Lalu saya lanjutkan, saudara-saudari yang terkasih. Nah, di dalam Lukas 7 ayat ke-38, saya bacakan ya. Saya bacakan di dalam versi MLT. Dan seraya berdiri di sisinya, kedua kakinya, sambil menangis ke belakangnya, dia mulai membasahi kedua kakinya. Dengan air dan mata, dengan rambut kepalanya, dia menyekanya, dan menciumi kedua kakinya. Serta mengurapi dengan minyak wangi itu. Saudari yang terkasih, baik di dalam perspektif Yahudi, maupun di dalam perspektif Islam. Tidak boleh. Ini saya terlihat, terdengar suara Ibu Mega. Biasanya di TV-TV, di TikTok ada viral itu. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh seorang Yahudi dewasa, disek Yahudi dewasa. Kecuali, pertama istrinya, yang kedua adalah saudara kandungnya. Nah, ternyata di sini, Maria Magdalena menciumi, menciumi Yesus, saudara-saudari yang terkasih. Saya tidak mau berasumsi juga, ada sebuah buku yang bagus. Buku yang ada di hadapan saya, dulu banyak ya, di online shop, teman-teman. Ini bukunya. Lagi-lagi, buku ini adalah bukan ditulis oleh seorang teolog dari Kristen. Buku ini judulnya adalah Pernikahan Yesus. Yang ditulis oleh Maggie Whitehouse. Maggie Whitehouse ini adalah seorang teolog yang ahli Yunani. Tidak ahli terjemahan, tapi ahli Yunani. Ini data kekristenan, bukan data dari Islam. Oke, kita lihat nih. Tapi objektif ya. Kita lihat, saudara. Kita lihat di sini. Di halaman ke-9, perhatikan baik-baik saudara-saudari yang terkasih. Berbagai cabang Yudaisem memiliki penafsiran sendiri-sendiri. Baik terhadap Torah maupun Talmud. Tetapi satu hal yang disepakal adalah masalah kawin. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Urayan mengenai Torah, saudara-saudari yang terkasih, menyatakan dengar bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu, seandainya Yesus dari Najaret belum menikah, menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai mahluk yang sangat aneh, saudara. Lebih buruk lagi, dia tidak akan dianggap sungguh diterima oleh seorang Yahudi sebagai rabi oleh orang-orang Yahudi lainnya. Ini halaman 9, buku judulnya ini. Nah, pertanyaannya, apakah, ini siapa yang berisik ya? Kak Ica, mohon di-mute dulu, kalau boleh. Eh, nggak bisa di-mute ya? Nggak bisa di-mute, sorry. Di dalam buku itu, konsensus orang Yahudi di dalam buku itu, konsensus orang Yahudi tentang perkawinan itu disepakati. Ya? Ternyata, Yesus di dalam hidup dan kehidupannya oleh orang Yahudi dipanggil rabi, saudara. Diterima sebagai rabi. Sedangkan syarat untuk menjadi seorang rabi adalah menikah. Makanya, ada usia di mana di dalam biblos, di dalam kekristenan itu dikatakan the losing years, tahun-tahun yang hilang. Kenapa orang, mohon maaf ya, kenapa kisah Yesus dari usia 12 tahun sampai 30 tahun tidak dicatat? Karena satu fase yang harus dilalui oleh fase pernikahan. Ada masanya, ya, masa perair sebelum menjadi rabi itu ada yang namanya rabi fetalbidim. Kalau di dalam kuliah kita itu bimbingan skripsi gitu ya. Itu syaratnya harus kawin. Nanti saya akan buktikan. Nah, di buku yang tadi saya baca, kalau Yesus tidak kawin tidak akan diterima. Bahkan tidak akan disebut rabi. Pertanyaannya, apakah Yesus diterima sebagai rabi? Kita lihat. Kita lihat Markus 12 ayat 32. Perhatikan, saudara. Lalu ahli Taurat itu kepada Yesus. Tepat sekali guru. Benar katamu itu bahwa dia esat. Dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, orang-orang ahli Taurat, orang-orang saduki, mengatakan kepada Yesus apa, saudara? Rabi, saudara. Yang peguru. Nah, saya tunjukkan di dalam bahasa Ibraninya. Di dalam bahasa Ibraninya, apakah betul Yesus dikatakan sebagai rabi? Saya bacakan ya. Ini adalah Injil Markus pasal 12 ayat 32. Ya. Amar elauh hashofer. Lalu berkatalah, orang-orang ahli Taurat itu, Yapeh. Yapeh itu betul atau cantik atau perfect gitu ya. Yafeh rabi. Betul sekali. Ini misalnya ya, res. Ada fatah. Kemudian ada hirik. Ya, rabi. Betul sekali rabi. Terjata orang-orang ahli Taurat menyebut Yesus adalah rabi. Sedangkan syarat mutlak seorang disebut rabi adalah kawin. Saya bacakan secara lengkap. Amar elauh hashofer yafeh rabi. Emet. Benar tuh. Ini emet ya. Benar. Amarta. Apa yang kau kan? Se-e-had-hu. Wa-in-od-mil-badoh. Betul sekali guru. Bahwa dia itu esah. Tidak ada yang lain kecuali dia, wahai Yesus. Dan ternyata memang betul dia yang dikatakan oleh Guru Nda Juma ya. Ajaran yang benar itu adalah ajaran yang menyembah Allah yang esah. Atau Allah subhanahu wa ta'ala yang esah. Tuh. Lalu bagaimana menurut orang-orang Yahudi sendiri saudara? Kita lihat nih. Ini adalah sebuah website milik orang Jewis Center Surabaya ORG ya. Jewis Center Surabaya ORG. Jadi ini website milik orang Yahudi. Jadi orang Yahudi Surabaya. Seperti Palen dulu orang Yahudi ya. Yahudi Surabaya. Oke. Nah ini judulnya menarik. Apakah rabi perlu menikah? Langsung saja saudara. Karena saya tidak mau seperti mereka panjang lebar. Nah. Nih. Sekarang di sini. Sekarang kita lihat saudara. Guru sekolah. Ya. Ini ada alasan hukum bahwa seorang lelaki yang belum menikah tidak boleh menjadi guru sekolah. Dalam keyahudian untuk menjadi guru sekolah harus kawin saudara. Kalau tidak ia akan dikucinkan atau yihud atau dalam situasi komponomi lain. Para ibu yang datang untuk mengaturkan anak mereka. Nah. Lalu yang kedua adalah imam besar saudara. Atau imam agung. Dalam hukum yang agak terkait. Imam besar yang melayani Yom Kifur harus menikah. Kita lihat apakah Yesus imam yang benar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar. Yang agung. Yang telah melintasi semua langit. Yaitu Yesus. Ternyata syarat kawin. Eh syarat menjadi seorang rabi yang agung itu saudara. Kawin. Dan buah dari perkawinan Yesus dengan Maria Magdalena. Dengan Lydia. Ini dengan Maria Magdalena ya. Tunya tiga anak. Dan sekali lagi. Website-website yang menyatakan Yesus punya anak. Atau literasi dan referensi yang mengatakan Yesus kawinan poligami. Itu bukan dari Islam. Tetapi dari Kristen. Jadi datanya internal mereka sendiri ya. Sangat jelas. Terima kasih. Oke terima kasih Bapak Yonatan. Tentang ya. Kedengeran banget Pak. Ustaz. Suara saya kedengaran baik gak? Guru Nda Jumah silahkan. Halo. Sangat baik Guru Nda Jumah. Cek cek. Sangat baik Guru Nda Jumah. Terdengaran Bang. Kedengeran. Kedengeran banget. Terdengar suara saya. Terdengar Bang. Sangat kedengaran. Oke baik. Jadi. Terdengar. Saudara Amin Wijaya. Dari tadi saya katakan bahwa terkait dengan di dalam Islam. Anda gak mau tahu katanya. Saya gak mau tahu tentang Nabi Muhammad. Ya itu Nabi Muhammadmu. Tapi bintak dalil. Jadi di Islam itu kamu boleh poligami dengan syarat apa? Adil. Tapi kamu tidak akan bisa berlaku adil. Itu dalam Al-Quran dijelaskan. Dalam Surah An-Nisa ayat 129. Kamu sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil. Tapi syaratnya harus adil. Ini artinya apa? Ini artinya. Suatu perintah yang dibuka kemudian ditutup. Kamu boleh poligami dengan syarat adil. Tapi kamu tidak bisa adil. Kamu tidak bakalan bisa adil. Itu artinya apa? Artinya bahwasannya dibuka tapi ditutup. Artinya monogami. Bukan poligami. Ini harus dipahami oleh teman-teman. Tapi kemudian ketika ada oknum yang berpoligami dengan syarat-syarat yang tadi. Maka itu tidak dilarang. Makanya satu-satunya agama yang memerintahkan cukup satu istri. Saya katakan sekali lagi. Cuma Islam. Boleh poligami. Tapi harus adil. Tapi adil itu tidak bisa. Berarti sama saja tidak bisa. Itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian saudara Amin Wijaya tadi. Mengatakan saya salah tafsir. Saya salah ini salah itu. Bung. Saya katakan kepada saudara Amin Wijaya. Kalaupun ada di dalam kitab saudara itu. Larangan poligami misalnya. Meskipun tidak ada. Larangan menjadi gay. Larangan menjadi lesbi. Larangan menikah dengan binatang dan seterusnya. Meskipun itu ada dalilnya di dalam kitab saudara. Satu. Gereja-gereja membolehkan nikah sejenis. Itu. Kedua. Mung. Kedua. Dengarkan baik-baik. Ini di dalam kitab saudara. Anak-anakku. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Perintahnya memang jangan kamu berbuat dosa. Akan tetapi jika seorang berbuat dosa. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapak. Yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan dia Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita. Jadi saudara jangan khawatir. Kalau di dalam ajaran saudara itu. Berbuat dosa apapun saudara tidak usah khawatir. Kenapa? Ada Yesus sebagai hilasmos. Hilasmos itu dalam bahasa Yunani. Ini artinya adalah penebus, pendamai yang menghapuskan. Jadi inti dari kitab saudara. Jangan berdosa. Jangan bersina. Jangan poligami. Jangan poliandri. Jangan melacur. Jangan mencuri. Jangan, 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 dan jangan. Tapi kalaupun kalian lakukan. Jangan khawatir. Sebab ada Yesus sebagai apa? Pendamai. Tidak perlu khawatir kalian. Itu dalil, bong. Jadi kalau hari ini saudara mengatakan. Tidak boleh. Di Kristen itu tidak boleh. Jangan khawatir. Kata kitab Anda. Karena kalau Anda melakukan dosa-dosa tersebut. Ada Yesus sebagai pendamai. 1 Yohanes 2 nomor 2. Jadi mulai sekarang. Tidak usah munafi. Lakukan apa saja yang Anda inginkan. Tidak ada Yesus sebagai pendamai. Dan itu dikatakan di dalam kitab saudara. Jadi tidak usah khawatir. Saudara Amin Wijaya. Jangan munafi. Oh saya tidak boleh poligami. Saya tidak boleh bersinar. Saya tidak boleh ini. Kenapa tidak boleh rupanya? Berdosa. Tapi sudah pernah baca dalilnya 1 Yohanes 2 tidak? 1 Yohanes 2 nomor 2 tidak? Bahwa sekalipun kamu berdosa. Jangan kamu takut. Sebab ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Baik dosa apa dikatakan dalam kitab saudara. Baik dosa kita maupun dosa dunia. Jadi kalau hari ini kita melihat orang Kristen pendetanya, pasturnya. Apalagi pendeta-pendeta di gereja itu kedapatan ini dan itu. Jangan khawatir. Ada Yesus sebagai pendamai. Itu Pak Amin Wijaya. Sadarilah itu ya. Bahwa memang jangan. Tadi di awal saudara mengatakan Yesus itu datang menggenapi. Jadi kalau sudah menggenapi, maka yang tadinya babi haram menjadi halal. Ini konsep dari mana Pak? Yang dikatakan menggenapi itu menyempurnakan. Menyempurnakan itu melengkapi. Babi haram kok ketika digenapi jadi halal. Pieto Mas. Itu yang ngajarin Sopo. Yesus itu datang menggenapi hukum Torah. Artinya datang menegaskan, menekankan, menyempurnakan. Bukan menghilangkan. Tapi itu wajar. Kalian kan bukan pengikut Yesus. Kalian itu pentuhan. Kalian itu pentuhan Yesus. Ingat, Bung. Ingat, Bung. Di kalangan Bani Israel akan muncul serigala yang nyamar Bani Israel. Ingat itu ya. Yesus mengatakan waspadalah. Terhadap serigala-serigala yang menyamar domba. Berarti ada non-Yahudi yang akan menyamar-nyamar sebagai Yahudi. Apakah Islam nyamar sebagai Yahudi? Tidak. Apakah Hindu nyamar sebagai Yahudi? Tidak. Apakah Buddha nyamar sebagai Yahudi? Tidak. Yang nyamar seperti Yahudi adalah Kristen. Mengambil kitabnya Yahudi. Kemudian menganggapnya itu sudah dibatalkan. Dengan menjadikan Yesus sebagai tameng. Itulah kalian. Jadi kalau hari ini Pak Amin Widjaya lagi ingin makan daging manusia. Makan saja Pak. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir Pak. Karena ada Yesus sebagai pedame. Dan itu di dalam 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2. Dan seterusnya 1 perikop. Anda baca sekalipun. Itu legalitas terhadap Kristen melakukan perbuatan apapun. Maka wajar Pak. Kalau seorang pendeta menikahkan manusia dengan anjing. Ada itu Pak di video. Kalau pendeta dengan jemaatnya semua pada telanjang ibadah di gereja. Wajar. Wajar kalau seorang pendeta menikahkan laki dengan laki. Wajar Pak. Karena di dalam kitab Anda ada legitimasi melakukan apapun itu. Karena ada Yesus sebagai pendamai. Selamat datang kepada kewarasan. Mudah-mudahan Anda bisa sehat. Demikian. Lanjut. Oke terima kasih Bang Jumam. Mau ditambahi Bang Yonatan. Tadi Bang Yonatan sudah kan ya. Oke sekarang kita kembali ke Bapak Amin Wijaya dan Bapak Mozart ya. Boleh disampaikan ke Bapak Amin atau Bapak Mozart duluan. Silahkan. Itu saya mau minta si siapa si Nandar tadi. Yang di surat Ali Imran berapa itu? Yang doa ibunya Yesus? Ali Imran berapa? Ali Imran ayat 36. Al-Imran ayat 36. Is Al-Imran ayat 36. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar. Tadi saya kira ayat 38. Oke. Dia mengatakan. Bahwa ini adalah doa ibunya Mariam. Blah-blah-blah untuk anak cucunya. Padahal di surat Ali Imran ayat 36 dijelaskan. Maka takkala istri Imran melahirkan anaknya. Dia pun berkata ya Tuhanku sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-lakinya tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Mariam. Dan aku memohon perlindungan. Untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Ini dijelaskan adalah doa istri Imran. Doanya untuk Mariam. Untuk Mariam. Makanya kalau dibawa tentang Yesus menikah. Yesus mempunyai keturunan. Dijelaskan tolong mintakan ayatnya di dalam Al-Quran. Bahwa ada keturunan daripada keturunan Mariam. Siapakah nama cucu-cucunya Mariam yang ada di dalam Al-Quran. Ayatnya tolong ditampilkan ke saya. Ayatnya. Siapakah nama anak-anaknya Nabi Isa. Siapakah nama istrinya Nabi Isa. Anda bisa harus bisa membuktikan ayat yang Anda bawakan. Di sini tertulis. Sesungguhnya aku telah menamai dia Mariam. Aku memohon perlindungan untuknya kepada anak-anak keturunannya. Jadi tolong bawakan. Anda perkuat ayat yang Anda bawa sendiri. Ini bumerang untuk Anda. Bawakan ayatnya. Siapakah nama istri daripada Nabi Isa di dalam Al-Quran. Jangan mengambil dari Al-Quran. Siapakah nama cucu-cucunya daripada Mariam. Anda cari sekarang. Saya kasih waktu. Ini masih ada waktu. Anda cari di dalam ayat Al-Quran. Cucu-cucunya Mariam. Keturunannya daripada Nabi Isa. Siapa anaknya? Siapa cucunya Nabi Isa? Mateng-mateng dahulu. Anda perkuat ayat tersebut. Bumerang bagi Anda. Terus. Nah. Dia membawakan seorang perempuan yang meminyakinya. Lalu dia sangkut pahurkan itu dengan pernikahan di kanah. Anda seorang pengacara, seorang intelektual. Anda harus bisa membaca konteksnya. Jangan mencomot satu ayat. Disambungkan dengan kanah. Di dalam ayat Lukas tersebut. Seorang perempuan yang terkenal. Yang sebagai berdosa. Ketika perempuan itu mendengar. Bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi. Yesus ada di rumah orang Farisi. Bukan pernikahan Yesus. Datanglah ia membawa buil-buil bukualan berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus. Dekat kakinya. Lalu membasai kakinya dengan air matanya. Dan menyekanya dengan rambut. Kemudian ia menciumi kakinya. Dan minyaknya dengan minyak wangi tersebut. Dan dijawab nih. Jika ia ini Nabi. Tentulah ia tahu siapakah. Siapakah dan orang. Apakah perempuan yang menjamanya itu. Perempuan itu adalah seorang berdosa. Logikanya di mana. Otaknya di mana dipakai. Kalau dikatakan. Jika ia Nabi. Tentulah ia tahu siapakah orang yang perempuan yang menjamanya itu. Seorang yang berdosa. Yang sedang meminyaki. Apakah ketika ada dalam pernikahan. Ada orang berkata begitu. Kan jaka sembung bawa golok. Apakah ada orang menikah. Dituliskan di sini. Ketika perempuan yang berdosa itu. Tahu Yesus ada di rumah orang farisi. Masa orang yang sedang menikah. Ada Yesus pengantin pria. Ada di rumah orang farisi. Lalu wanitanya tidak tahu. Pengantin pria aku kemana ya. Oh ada di sana. Aku ke sana. Jika sembung bawa golok. Sudah jelas-jelas dikatakan begitu. Perempuan itu mendengar. Yesus ada di rumah orang farisi. Dia datang membawa buil-buil. Untuk meminyaki kakinya. Perempuan berdosa itu. Maka orang-orang di sana berkata. Kalau iya Nabi. Ia pasti tahu siapakah perempuan ini. Lalu Yesus mengintir mereka. Engkau melihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu. Namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasu kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata. Arti ya Yesus telah. Tahu gak apa. Bertamu. Masa seorang pengantin pria. Ada bertamu. Lalu terjadi pernikahan. Ini kan konteksnya berbeda dengan konsep pernikahan. Nikahan tak jaga sembung. Ketika aku datang ke rumahmu. Engkau melihat. Apa. Aku masuk ke rumahmu. Maka engkau tidak memberikan aku air untuk membasu kakiku. Ngurid-nguridnya berkata. Mana ini kok gak membasu kaki-kakiku. Kakiku kok gak dibasu. Tapi perempuan ini. Tiba-tiba datang. Ketika mendengar Yesus ada di rumah orang farisi. Sambungannya dimana dengan pernikahan. Jaga sembung. Dan tentang Maria. Di Yohana 11 ayat 1 sampai 4. Ada seorang yang sakit. Lasarus. Ada yang bernama Maria. Adiknya Martha. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan. Dengan minyak murda. Menyekat dengan rambutnya. Dan Lasarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan. Dia yang engkau. Kasih sakit. Adakah seorang kok. Pengantin wanita memanggil. Suaminya dengan. Tuhan. Dia yang engkau kasihi sakit. Sampai terpisah. Sampai mengirim kabar. Tuhan. Dia yang engkau kasihi sakit. Dijelaskan. Maria ialah perempuan yang meminyaki kaki Tuhan. Bukan Maria adalah istri Yesus. Ini kan jaka sembung. Sinandar. Lalu di Yohanes 12 ayat 3 dan 8. Maka Maria mengambil setengah kati minyak nawastu murni yang mahal harganya. Lalu ia meminyaki kaki Yesus. Yohanes 12 ayat 3 sampai 8. Di situ Yudas melihat. Mengapa tidak kau jual saja itu minyak wangi. Mengapa engkau harus habiskan di sini. Tidak menjual dan bagikan kepada orang miskin. Kok bisa berani Yudas kalau itu pernikahan. Yudas menegur. Kalau memang itu pernikahan. Kenapa Yudas bisa berkata. Kenapa tidak dibagikan saja ke orang miskin lalu menjual. Lalu Yesus berkata. Biarkanlah dia melakukan hal-hal ini mengingat hari penguburanku. Pada saat Maria sedang meminyaki kaki Yesus. Mengurapi dengan minyak dan sebagaimana. Itu Yesus mengatakan mengingat hari penguburanku. Halo jelas gak suara saya? Jelas. Jelap semua nih gambar ini. Jelas. Jelas ya? Jadi bukan tentang pernikahan sister. Ya tolong nanti Yohanes 12 ayat 3 sampai 8. Dengan jelas. Untuk biarkanlah dia melakukan hal ini untuk mengingat hari penguburanku. Bukan pernikahanku. Jaka sembung lagi. Nah tentang pernikahan di kanak. Yohanes 2 ayat 1 sampai 9. Pada perkawinan di kanak. Di situ dikatakan ya. Mereka kehabisan anggur. Mau apakah engkau daripada ku ibu saat ku belum tiga. Adakah pengantin pria sedang duduk-tuduk. Sedang tidak ngapa-ngapai. Lalu ibunya datang. Pasti sedang melayani tamu dan sebagaimana. Yes. Ayo. 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 Masakah ada pengantin pria disibukkan. Sebelum pernikahan karena itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Pergilah dahulu aku. Nanti aku akan menyusul. Adakah seorang pengantin pria tidak. Tidak standby di tempat pernikahannya. Kan ini jaga sambung. Malah murid-muridnya yang datang di pernikahan karena. Pernikahan karena dengan minyak yang diurapinnya. Itu jauh banget peristiwanya. Pada saat Yesus bertamu. Di tempatnya orang farisi. Dengan pernikahan karena. Ketika Yesus dan murid-muridnya diundang. Yohanes 2 ayat 1 dan 9. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Itu jelas. Dikatakan. Jangan sembuh bawa gol. Sedor. Selamat datang di Kabar Narang. Anda mau framing Alkitab. Alkitab mampu menjawabnya. Dan juga. Tentang. Rabi itu harus menikah. Ya bukan dibawa dari Alkitab. Tetapi dari asumsi beberapa orang. Beberapa teks. Menjadi satu pertanyaan menarik. Apakah Yesus itu Rabi? Menurut orang Yahudi pada saat itu adalah ahli-ahli Taurat dan orang farisi. Bawakan ayatnya. Dimana. Ahli-ahli Taurat dan orang farisi. Memanggil Yesus itu Rabi. Tidak ada. Yang ada adalah murid-muridnya. Jadi Yesus tidak pernah dianggap Rabi oleh ahli Taurat dan farisi. Tetapi Yesus dianggap apa? Matthew 9 ayat 2 sampai 3. Maka dibawah oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidur. Ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah. Kepada orang lumpuh itu percayalah. Hai anakku. Dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya. Ia menghujat Allah. Yesus bukan dianggap Rabi. Oleh ahli Taurat dan farisi. Tetapi seorang penghujat Allah. Matthew 26 ayat 64 sampai 66. Jawab Yesus. Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu. Mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah Allah. Di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyahkan pakaiannya. Dia berkata ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi. Yesus baik ahli-ahli Taurat. Orang-orang farisi. Bahkan imam besar. Orang Yahudi pada saat itu. Tidak pernah mengatakan Yesus itu Rabi. Tetapi mengatakan sebagai penghujat Allah. Untuk semua. Ini room diskusi. Tanya jawab. Pakai data. Yang saya katakan. Tidak mengurusi imamu. Tidak mengurusi poligami rana imamu. Karena Anda mau memaksakan mencoba. Untuk bisa dimengerti di dalam kekristian. Bisa diterima di dalam kekristian. No. Kekristianan tidak pernah menerima. Kekristianan hanya bisa menghormati. Itu rana imamu. Tetapi ketika di dalam diskusi. Wajib harus pakai data. Di dalam diskusi tidak boleh memaksakan. Iman rana Anda harus dipaksakan ke dalam kekristianan. Itu tidak boleh. Selalu dikatakan. Akhlak. Akhlak. Itu akhlak. Yang saya tanyakan. Bawakan ayatnya di dalam Al-Quran Anda. Ketika suami ingin berpoligami. Harus izin istri. Dari tadi Anda mengatakan tidak secara jelas. Cuma akhlak suami kepada istri. Tapi bukan ketika ingin menikah ingin berpoligami. Anda tidak bawakan satu ayat pun dari tadi. Adil dalam poligami. Dia bilang. Di dalam keislaman. Adil harus dalam berpoligami. Emang gue pikirin. Itu rana imanmu. Gue gak pernah nanya tentang adil dalam berpoligami. Gue tidak pernah nanya. EGP. Jangan kegeeran semua. Dan jangan asal ketika menjawab. Penonton semuanya host. Apakah saya ada menyinggung tentang keadilan dalam berpoligami? Tidak ada. Tidak ada. Yang saya tanyakan adalah. Mana ayatnya. Ketika suami ingin kawin lagi poligami. Harus meminta izin istri. Itu pun dari perkataanmu harus izin istri. Dari perkataanmu lah saya minta. Ayatnya di dalam Al-Quran. Anda bisa berkata-kata. Tetapi tidak menampilkan ayat. You open. You open. Ayatnya Anda tidak banyak tampilkan. Tapi Anda meminta kekristianan untuk menampilkan Anda. Menampilkan banyak ayat untuk Anda. Jangan jadi monafik. Lakukan ketika diminta ayatnya keluarkan. Termasuk Nabi Isa Al-Masih itu menikah. Nandar. Itu sudah dijawab sama Alif tadi. Saya meminta ayat. Nabi Isa Al-Masih itu menikah di dalam Al-Quran. Dan juga tadi ingat Nandar. Anda harus bisa berkuat ayat tersebut. Keturunan Maryam itu siapa saja. Siapa istrinya Nabi Isa Al-Masih. Siapa anaknya Nabi Isa Al-Masih cucunya Maryam. Siapakah cucunya Nabi Isa Al-Masih. Siapakah cicitnya daripada Maryam. Kau tampilkan untuk perkuat ayat tersebut. Ingat. Al-Quran tidak boleh ada satu pun pertentangan di dalamnya. Nandar. Kau harus membela Al-Quranmu. Entah LGBT semua. Larangan LGBT. Ya kan. Banyak gereja yang buktinya menikahkan. Tidak semua gereja. Hanya segelintir kecil gereja yang menikahkan. Tetapi itu bukan ajaran. Tunggu bentar ya. Tunggu bentar ya bro. Saya lagi live bentar. Itu bukan ajaran. Sudah dijelaskan tadi. Bantahan-bantahan tidak boleh laki-laki dengan laki-laki. Sama seperti Islam tadi saya mengatakan. Tidak boleh ada LGBT di dalam Islam. Tetapi Anda cek di Google. Anda cek di Youtube. LGBT di Arab. LGBT Muslim menikah. Imam gay di Australia. Banyak. Tetapi ketika ada LGBT Muslim menikah. Ada imam gay di Australia. Ada LGBT di Arab. Apakah harus disalahkan tentang Islamnya. Tentang Al-Quranmu semua. Apakah Al-Quranmu harus disalahkan. Imanmu harus disalahkan. Islammu harus disalahkan. Kalau memakai paradigma-mu. Ya kan. Yang tetap menyalahkan iman ke-Kristenan. Al-Kitab ke-Kristenan yang ada bawah. Berarti Anda juga harus bisa menyalahkan hal ini. Tapi saya tidak melakukan seperti Anda. Saya berbeda dengan Anda. Saya menghargai perasaan orang. Saya menghargai perasaan manusia. Saya menghargai perbedaan agama. Tidak seperti Anda. Islam tidak mengajarkan LGBT. Tetapi kalau ada oknum-oknum dalam Islam yang melakukan LGBT. Itu mereka telah melangkap ajaran daripada Islam. Ajaran daripada Quran. Di sini kita edukasi penonton. Siapakah karakter yang jauh lebih baik. Kalau kesalahan daripada ubat. Tidak diseremberkan kepada ajaran agamanya. Karena ajaran agama. Dua agama. Islam dengan Kristen. Melarang LGBT. Ajaran Yesus. Jangan berjina. Banyak. Matius 5 ayat 27. Kamu telah mendengar firman. Jangan berjina. Matius 19 ayat 18. Jangan membunuh. Jangan berjina. Markus 10 ayat 19. Jangan mencuri. Jangan berjina. Lukas 18 ayat 20. Jangan berjina. Roma. Jangan berjina. Dan tadi dia mengatakan. Tadi saya. Apa ya. Oh. Di 1 Yohanes. Dua ayat 1 sampai 6. Jumah ini hanya mengambil satu ayat. Kebanyakan sumah. Perhatikan semuanya. Ketika Anda berdiskusi dengan sumah. Dia hanya mengambil satu ayat. Satu ayat. Memotong ayat-ayat. Saya bacakan ya. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Anak-anakku hal ini kutuliskan kepadamu. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa. Kita mempunyai seorang antara. Pada Bapak yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja. Tetapi untuk dosa seluruh dunia. Untuk seluruh dunia. Bukan untuk kekristana saja. Seluruh dunia sumah. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barangnya siapa berkata aku mengenal dia. Tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta. Kalau Anda tidak menuruti perintahnya. Anda pendusta. Dikatakan dilarang berjina. Tapi Anda berjina. Dikatakan Anda pendusta. Dalamnya tidak ada kebenaran. Dan barangnya siapa menuruti firmanya. Di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui. Bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau Anda melanggap perintahnya Anda seorang pendusta Jumah. Jadi ini ayat bukan untuk kekristianan. Untuk pendamai. Tetapi untuk segala dosa kita semua. Dosa seluruh dunia. Silahkan sister. Si Mossad saya ada tamu bentar ya. Oke baik. Boleh dilanjut abang Mossad. Iya. Jadi saat ini. Saat ini. DTKD pun saya akan menunjukkan. Dongeng-dongeng yang selalu nandar bawah. Tentang Yesus menikah. Pertama saya belum ke nandar. Karena sedikit panjang. Saya ke Bang Suma dulu. Bang Suma tadi mengambil ayat Yohanes. Dengan jelas mengatakan bahwa Yesus adalah pendamai. Tetapi Bapak jangan mengambil satu dua ayat Alkitab. Untuk menyimpulkan penutu kitab. Tadi Bapak mengatakan bahwa dalam Yohanes itu jadi semua orang Kristen bebas berbuat dosa. Sudah ada pendamai. Kita bebas melakukan dosa saja. Oh Pak. Baca Pak Alkitab. Baca keseluruhan Alkitab. Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yesus mengatakan. Jika engkau adalah domba-dombaku. Engkau harus mengikuti aku. Karena domba-dombaku mendengar suaraku. Wahyu 3 ayat 14. Barang siapa yang kukasihi. Ia kutegur dan kuhajar. Untuk itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kasihilah sesamamu. Berdoa lah bagi mereka menganyai kamu. Jangan berbuat jahat. Jangan bersinar. Jangan mencuri. Jangan mengawini istri sesamamu. Atau istri menantumu. Lalu kalau Bapak hanya mengambil satu ayat. Lalu ayat-ayat itu mau dikemanakan. Yang dimaksud Yohanes. Yesus adalah penamai kita. Adalah Yesus yang menembus manusia dari dosa. Yesus adalah perantaraan. Untuk menembus manusia sebagai dosa. Seperti dalam perjanjian lama. 1 Samuel 3 ayat 21. Tuhan menyatakan diri. Melalui perantaraan firmannya. Itu sudah sangat jelas Pak Suma. Jadi jangan ambil satu ayat untuk menyimpulkan satu Alkitab. Padahal banyak-banyak ayat Alkitab. Yesus mengatakan jangan tegas. Bahwa jangan berbuat dosa. Kasihilah sesamamu. Berdoa lah bagi mereka yang menganyai kamu. Bukan membalas untuk mereka yang menganyai kamu. Balaslah mereka yang berusaha berbuat dosa kepada kamu. Tidak. Yesus mengatakan dengan sangat jelas. Oke. Jadi pendamai yang Yesus maksud itu sudah sangat jelas. Di Yohanes 8 ayat 24. Jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Kamu akan mati dalam dosamu. Jadi pendamai yang Yesus maksud itu adalah harus percaya bahwa dia lah Tuhan dan Juru Selamat. Sang Mesias. Firman Allah yang maha tinggi. Itu sudah sangat jelas dan kembali ke Nandar. Saya bahas satu-satu tentang Rabi. Benar seperti yang Nandar katakan bahwa Rabi yang melayani Yom Kippur harus menikah. Itu betul. Harus menikah yang melayani Yom Kippur. Tetapi semua Rabi tidak melayani Yom Kippur. Di dalam Yahudi ada dikenal sebagai Rabi ben Asai. Rabi ben Asai adalah julukan bagi Rabi-Rabi yang tidak menikah. Dalilnya Talmud Yebanot ayat 63b. Itu ayatnya jelas Nandar. Tidak semua Rabi menikah. Karena apa? Mereka merujuk dalam Yeremia 16 ayat 2. Nabi Yeremia pun tidak menikah. Jadi ada Rabi yang mengikuti gaya hidupnya Nabi Yeremia. Mau lebih jelas saya baca ayatnya. Nabi Yeremia bentar. Yeremia 16 ayat 2. Bentar. Mana nih Yeremia? Nah ini. Yeremia 16 ayat 2. Bunyi firman Tuhan begini. Janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Nabi Yeremia tidak menikah. Jadi ada Rabi-Rabi yang mengikuti Nabi Yeremia. Mereka dinamakan Rabi ben Azai. Itu ada di Talmud Yebanot 63b. Dan kalau Nandar gak usah jauh-jauh. Tahun 2019 kemarin ada juga seorang Rabi ya. Namanya Rabi Yeremia. Atmawiyah ya. Kalau gak salah. Dia kan tidak menikah juga. Lalu mana alasan Anda mengatakan semua Rabi harus menikah? Rabi yang mengurus Yom Kippur memang harus Rabi yang menikah. Tetapi tidak semua Rabi menikah. Itu untuk Rabi. Dan yang kedua. Saya mulai dari lucu-lucu sekali. Anda mengambil blog spot pohon keluarga. Blog itu juga bisa saya buat sendiri. Saya memakai profil orang Arab. Lalu saya menulis contoh baginda Nabi Muhammad mempunyai istri 27. Lalu Anda mengambil itu sebagai dalir. Kan lucu. Dan lebih lucunya Nandar. Di situ ditulis Justus berumur 37 tahun. Dia mengutip Matius yang Yesus mengutip 70 muridnya. Yesus aja mati umur 33 tahun. Bagaimana mungkin Yesus masih hidup 32 tahun. Anaknya sudah berumur 37 tahun Nandar. Akalmu ada di mana Nandar? Jangan mendongeng-mendongeng. Tapi lucunya dayang-dayang Anda di bawah ini nalarnya gak nyampi. Masa mereka bisa berpikir Yesus berumur 32 tahun. Anaknya Justus sudah berumur 37 tahun. Kan aneh. Dan yang soal kitab Barnabas. Hello. Lucu Nandar. Di Barnabas kamu kan cuma kutip buku. Kamu belum baca ayatnya ya. Di dalam kitab Barnabas tidak ada nama Yesus atau Yeshua. Tetapi pertanyaan manggilan dalam Yesus di kitab Barnabas ditulis hasrat Isa. Sejak kapan orang Ibradi panggil Yesus Isa. Dan di kitab Barnabas saya kasih satu pasal saja ya. Pasal 19 ayat 2 kau baca. Di situ Yesus tidak memegang gelar Al-Masih bertentangan dengan kitab Anda. Jadi kalau Anda mengambil kitab Barnabas untuk membuktikan kitab untuk Yesus mendika. Anda harus menerima konsekuensi seluruh ayat Alkitab tentang Isa di dalam Al-Quran Anda. runtuh, hancur. Nandar, nandar. Itu kamu dapat saya tampilkan saja kitab Barnabas pasal 19 ayat 2. Dan keseluruhan nama Yesus dalam kitab Barnabas ditulis begini. Hasrat Isa. Sejak kapan orang Yahudi memanggil Yesus hasrat Isa? Kayak Nur Muhammad saja. Kan, dan kitab itu ditulis dalam bahasa Itali. Nandar, nandar. Cobalah begini, kalau berdiskusi, bawa data yang valid. Jangan mendongeng. Kan sudah saya katakan berulang kali, nandar. Jangan mendongeng di sini. Lucu dan sangat lucu. Kalau kamu mau bahas kitab Barnabas, oke saya tampilkan ayat 1-1. Karena dalam kitab Barnabas juga ada mengatakan bahwa nabi dari Arab adalah nabi palsu. Dan di dalam kitab Barnabas, contohnya pasal ke-6 dengan jelas saja. Pasal ke-6, kau baca kelahiran Yesus itu di kitab Barnabas ditulis pada pasal ke-6. Di situ Yesus lahir di kandang gomba kota Bethlehem. Bukan di bawah pohon kurma seperti yang Quran Anda tulis. Jadi Anda hanya ambil satu ayat kitab Barnabas untuk menyaksikan, menikah. Tetapi meruntuhkan banyak ayat di dalam Al-Quran Anda. Jadi stop mendongeng di sini, itu aja dari saya. Silahkan Kak Hos. Oke, terima kasih. Bagaimana Pak Amin? Dor, selamat datang di kebenaran. Dor, selamat datang di kebenaran Alkitab. Lanjut sister. Oke, baik. Apakah sampai di sini sudah pada mengerti atau ingin menambahkan? Boleh, boleh Bapak Yonatan? Suaranya gini. Kita kapi dulu dong. Enggak, Pak. Masa sudah. Bukan saya harus bertanya. Saya, Guru Dajumat, saya dulu atau Guru Dajumat? Ya, silahkan deh, silahkan. Oh, ternyata mereka panjang kali. Saya balik sholat asar, masih mereka juga rumahnya. Lanjut, lanjut. Oke, boleh. Guru Dajumat, mau duluan? Silahkan, silahkan deh, silahkan. Halo? Silahkan, silahkan. Guru Dajumat, terima kasih ya. Nih, aku kasih. Siap, Guru Dajumat, terima kasih. Saya mau balik kamera dulu ya, teman. Sedar, syarat dari mana. Oke. Jadi, saya tidak... Eh, Kak Ica yang cantik, mohon boleh dibesarkan. Oke, baik. Wah, ini sinyal saya, apa sinyalnya? Oh, waduh. Oke, oke. Terima kasih, Kak Ica. Saya punya, ini teman-teman, punya literasi. Ya, terima kasih, Kak Ica. Ada sebuah buku yang lagi-lagi dikarang bukan oleh orang Islam. Jadi, objektifitasnya sangat objektif ya. Sangat kredibel. Ulasan Injil Maria Magdalena. Banyak ayat yang mendukung bahwa Yesus Kristus memang punya istri cantik, sodara. Yang bernama Maria Magdalena. Dalam Injil Maria Magdalena, ayat 1-6, Petrus berkata kepada Maria, Kami tahu cinta guru terhadapmu beda dari cintanya terhadap wanita-wanita yang lain, sodara. Beritahukanlah kami apa saja yang dapat kau ingat dari apa yang pernah disampaikannya Kepadamu sesuatu yang belum kami dengar sebelumnya. Petrus dapat merasakan kekuatan Maria. Ia dapat merasakan kekuatan setiap kata yang terucap olehnya. Ia pun sadar betul ya, Bahwa kekuatan ini kata sang guru terhadapnya. Pertemuan antara cinta seorang murid dan seorang guru Melahirkan energi yang sungguh sangat dahsyat. Jadi ada sosok yang istimewa di sini, Yaitu sosok Maria Magdalena. Tadi Anda berbicara tentang Justus, sodara Mojat Al-Feru. Saya punya Alkitab berbagai bahasa. Bahasa Yunani saya punya, Bahasa Ibrani saya punya, Bahasa Arab saya punya. Kita lihat nih, Rujukan dari ayat, Yang Mojat bilang, Luka 10 ayat 1, Ternyata Luka 10 ayat ke 1, Teman-teman, Itu banyak tambahannya. Bukan hanya, Di dalam terjemahan, Jadi penambahan di dalam gospel, Itu penambahan dalam original text juga. Ini bukunya, kitabnya. Teman-teman lihat ya, Degeri Luka 10 ayat 1. Coba Luka 10 ayat 1, Ada tanda kurung, sodara. Ini bukan tanda kurung biasa, Ini tanda kurung yang di, Jebloskan ke dalam original. Kalau terjemahan, Ada tanda kurung, wajar, sodara. Itu sebagai tafsiran. Tetapi kalau ada, Original text ditambahkan, Tanda kurung siapa, sodara? Ini ya, Nah ini, Ini yang, Yang bukunya, Itu ditambahkan. Nah kita lihat, Di dalam kode patikanus, Dalam online, Sama enggak dengan buku ini? Biar lebih efesien, Kita lihat online saja. Sebentar ya guys, Oke. Kita lihat, The online Greek Bible. Saya bacakan ya. Ada tambahan di dalam original text. Jadi, Yang diutus oleh Yesus, Di dalam Luka 10, Ayat ke 1, Itu ada perbedaan pendapat. Di dalam original text, Di dalam terjemahan, Itu 70. Jadi, Rujukan mojat saja, Itu ayat yang ditambahi. Padahal, Wahyu 22, Ayat ke 18, Bahwa Alkitab itu enggak, Tapi pada prakteknya, Saudara-saudari yang terkasih, Ada penambahan. Kayi, Avestilen, Houtos, Anaduo, Nah ada di sini. Ya kan? Oke lah, Kita pada urgensinya, Bukan membahas tentang, Autentisitas kitab suci. Kita akan bahas lagi, Terkait pernikahan Yesus, Saudara. Ya. Pernikahan Yesus itu, Saudara. Ini pakar Ibrani ya. Kalau saya bukan pakar Ibrani, Teman-teman. Ada di, Teman Kristen ini, Saudara Kristen ini, Pakar Ibrani, Sekolahnya saja di Israel. Siapa dia? Ibu Rita Wahyu. Ya. Ibu Rita Wahyu, Mengampu, Saya sangat hormat kepada beliau ya, Cantik juga, Dan berkudung. Sarapan pagi Biblika. Ya. Ternyata, Ada 13 tahun, Yesus menghilang. Eh mohon maaf, Dari 12 tahun, Sampai 30 tahun, Ada yang disebut dengan, The Lost Year of Jesus. Di mana Yesus berada ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Ini pakar Ibrani dari Kristen loh ya. Lebih pakar daripada saya. Saya pakar Ibrani, Ibu Rita Wahyu. Di Ibu Rita Wahyu menjelaskan, Kenapa Yesus itu menghilang, Saudara, Dari usia 12 sampai 30 tahun. Anda cari sampai botak kepala kita, Kalau cari, Kisah dan bagaimana, Hidup Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun. Tidak ada. Yesus menikah, Saudara. Oke. Ya. Nah, ini ya. Kurang dekat layar saya. Nah, ini ya. Tahapan-tahapan pendidikan Yahudi. Kenapa Yesus menghilang, Saudara? Karena Yesus belajar. Yesus itu belajar, Dan dia dididik untuk menjadi rabi Yahudi. Di sini ada terbampang dengan sejelas, Tahapan-tahapan pendidikan Yahudi. Atau, Hinuk. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mikra, Misnah, Misvot, Talmud. Ya. Dalam level madrosa, Pada usia 20 tahun, Pada zaman, Tuhan Yesus ada, Beit Midas, Yang dikenal dengan, Beit Hillel, Horse of Hillel. Setelah tradisi berperjasama dengan, Beit Samay. Ya. Nah, Lihat, Perhatikan Saudara-saudara. Dan mulai usia 30 tahun, Baru boleh mengajar di depan umum. Makanya, Kenapa, Yesus itu menghilang, Dari usia 12 sampai 30 tahun, Karena dia harus tunduk dan patuh, Terhadap ajaran Yahudi, Terhadap tradisi Yahudi, Yaitu sekolah. Apakah hanya sekolah, Saudara? Kita lihat. Ya. Kita lihat. Ini, Menurut Ibu Rita Wahyu ya. Bandingkan dengan, Firke Abot, Ferek Hames, Firko Abot, Pasal kelima, Ya. Misfar Shrim Fehat, 21, Nomor 21. Kita lihat nih, Tahapan-tahapan di dalam Yahudi. Ya. Ada Lamikra, Pada umur 10, Belajar Misnah. Atau Lamisnah. Pada 13 tahun, Pada perintah, Lamisfat. Ya. Kalau di dalam Islam itu, Mukalab. Orang yang dikenakan hukum. Ya. Atau usia balik. Pada usia 15 tahun, Mempelajari Talmud. Ya. Kemudian, La Talmud. Pada usia 18, Kanopi, Pengancia 18, Itu, Ada yang namanya, Kawin. Makanya, Saya tidak menampilkan asumsi. Pernyataan Ibu Rita Wahyu ini, Dukung oleh data, Yang secara jelas, Secara gamblang, Saya, Perlihatkan kepada saudara. Pernikahan Yesus. Apakah di dalam buku ini, Sesuai dengan penjabaran Ibu Rita Wahyu? Bahwa di masa, 18 tahun Yesus harus kawin, Sesuai. Kita lihat lagi. Ya. Saya bacakan lagi nih saudara. Berbagai cabang Yudaisa, Memiliki penafsiran sendiri-sendiri, Baik terhadap Torah, Maupun terhadap Talmud. Tetapi, Satu hal yang disepakati, Saudara-saudari yang terkasih, Oleh semua teks, Dan ajaran Yahudi, Saudara, Adalah masalah kawin. Saya juga pengen kawin lagi, Kalau ada jodoh ya saudara. Perkawinan dianggap penting, Bagi laki-laki maupun bagi Torah, Menyatakan dengan jelas saudara, Bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak kawin. Dan 2000 tahun yang lalu, Seandainya Yesus dari nafzir, Belum menikah, Menjelang umur 18 tahun, Nah pertanyaannya sama enggak dengan pemaparan Ibu Rita Wahyu? Sama persis. Lalu dikatakan apa? Lebih bu... Suaranya tidak akan disungguh-sungguh diterima sebagai guru. Pertanyaan Pak Amin, Ternyata orang parisi itu tidak seperti yang Pak Amin sampaikan. Sebentar Pak, eh sebentar Kak Ica. Di dalam ajaran Injil, Di dalam yang apa yang tertutup? Halo, halo? Udah jelas. Halo, gimana sekarang Pak Ica? Iya, udah bisa. Tadi lagi, Tadi apa agak sedih. Sudah jelas, saya ulangi ya. Iya, ulangin lagi Bang. Yang mana? Oke, oke, saya ulangi lagi ya. Kak Ica, terima kasih atas atensinya luar biasa perhatiannya. Saya ulangi lagi ya. Dari ini sudah, tadi keputus-keputus enggak yang ini? Dari awal aja, ya. Dari situ aja berbagai cabang. Berbagai cabang Yudaism memiliki penafsiran yang berbuka. Oke. Dari berbagai cabang Yudaism itu memiliki penafsiran yang berbeda-beda, saudara. Masalah hukum, masalah talmud, dan lain sebagainya. Tetapi dalam masalah kawin, itu mereka ada konsensus, kesepakatan. Makanya di sini disebutkan seandainya, Yesus dari Najaret belum menikah, menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Pak Amin tadi mengatakan, tidak ada orang Yahudi yang menyebut Yesus Rabi, hanya para murid. Ini juga salah. Lebih buruk lagi, dia tidak akan sungguh-sungguh diterima guru oleh orang-orang Yahudi lainnya. Pertanyaannya, apakah Yesus diterima sebagai Rabi oleh orang Yahudi? Kita buka di dalam bahasa Ibrani. Saya mengatakan ahli taurat, parisi, dan imam. Koreksi. Saya tidak mengatakan Yahudi. Ahli taurat, parisi, dan imam besar. Oke. Ini ahli parisi ya. Separat. Ya baik, Pak Amin, atas intrupsinya. Nah, kita lihat nih, saudara. Di Darius 12, di dalam Markus 12, ayat ke-32. Di sini sangat jelas dikatakan, Amar. Ahli taurat loh. Makanya kalau kita lihat, di dalam Markus, coba kita lihat ya, mana tadi. Nah, coba teman. Ini, lihat nih. Duh, Pak Amin kena tembak sama Injilnya sendiri. Markus 13, ayat ke-32. Lalu kata ahli taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia esak. Ternyata orang-orang Yahudi, orang-orang Parisi, orang-orang Saduki, menyebut Yesus guru. Wah, ini terjemahan evangelis. Ada nggak original text? Kita lihat nih. Benar nggak Yesus dibilang Rabi? Ada ini. Teman-teman, ini screenshot, screen recorder. Perlihatkan kepada Bambang Nur Sena atau Ibu Ritawah, benar nggak pemaparan saya. Di sini dikatakan, Kak Ica, Amar Elaw Hassofer. Berkatalah, orang-orang yang ahli taurat itu, Yaveh. Yaveh itu dalam bahasa Ibrani sebenarnya cantik ya. Kalau untuk perempuan, ganteng gitu ya. Yaveh, kalau untuk perempuan, Yaveh. Yaveh, apa di sini? Nah, benar itu ternyata ini maskulin ya. Yaveh, Rabi. Betul, luar biasa. Kalau kita, exactly, Rabi itu. Di sini tertulis apa? Res, patah, bet, bet, ada hirik. Hirik, hirik itu dalam Islam, kasroh. Rabai, betul, Rabi, emet, emet benar, amarta apa yang kau katakan, se-e-had-hu-we-in. Od Milbado. Benar sekali guru, bahwa dia itu adalah esak, we-e-in, dan tidak ada yang lain, od Milbado. Ada di sini, teman-teman Kristen dapat pengajaran, bahwa Yesus dan orang-orang Yahudi, itu menyempakati bahwa Yesus itu adalah Rabi, dan yang kedua adalah Yesus mengajarkan ketauhidan, bukan mengajarkan ritunggal, tidak mengajarkan wanes, tetapi orang-orang Yahudi, dan Yesus mengajarkan bahwa tidak ada yang lain, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, dalam bahasa Ibrani, apa namanya itu, el-kedusim, we-el-lion, Tuhan yang mahasuci, lagi yang maha tinggi. Itu tadi datanya, belum selesai, Panggelis, belum, tadi aja panjang lebar, saudara-saudara yang terkasih. Ya, kemudian apa lagi nih, tadi guru sudah, nah, oke ya, jadi gini, prinsipnya teman-teman yang aku kasihi, jadi saya sangat hormat kepada Pak Amin, yang tidak menghujat, luar biasa, ya, dan kepada Al-Faru, mohon belajar kepada Pak Amin, Al-Faru kadang suka, suka mancing-mancing, gitu ya. Nah, di sini, Yesus mengajarkan keesaan Allah, saudara. Kita lihat di ayat ke-29-nya ya. Markus 12, ayat ke-29, jawab Yesus, hukum yang terutama, ialah dengarkan, hai orang Islam, Tuhan kita adalah Allah, Tuhan itu esak. kalau dalam bahasa Ibraninya, Dengarkanlah, Benai Yisrael, Tuhan kita adalah Allah, subhanahu wa ta'ala, yang maha esak. Kayaknya sudah deh, Ustaz atau Gurunda Juma, mohon maaf ya, kepanjangan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Terima kasih Kak Ica, atas atensinya. Silahkan. Oke, saya naik dulu. Oke, terima kasih. Kak Ica, saya naik dulu Kak Ica. Jangan mereka terus lah. Enggak, enggak bisa Bapak Bilih. Sorry Bang, Bilih. Bilih, kamu belajar jadi Kristen yang baik. Sorry, sorry, maaf. Di sini, ini penyampaian dari Bang Juma sama Bang Jonathan dulu. Nah, nanti kita ada gilirannya. gitu, jadi Oke, oke, oke. Mantap, mantap. Lanjut, Pak. Oke, oke. Iya, jadi Oke. Jadi gini, saya cuma menyikapi terkait 1 Yohannes 2. Jadi sudah dibuktikan ya, Anda mengimani Yesus itu 100% manusia. Sebagai 100% manusia, pantas tidak Yesus itu menikah. Pantas. Kecilin, nak, nak, kecilin. Jadi pantas kalau Yesus itu menikah. Jangan dilarang. Karena dia juga manusia 100%. Jangan egois, kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye. 3